Sekarang banyak orang bertanya-tanya, kenapa Arab Saudi tidak izinkan umroh? Lalu kemudian sangka buruk. Maka harus hati hati dengan lisan. Apalagi kalau tidak punya ilmu, ini berbahaya. Kita berbicara, kalau tidak, maka diam adalah emas. Di hari-hari kita sekarang sedang heboh wabah korona. Dan terus berkembang. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kapan akan diangkat olehnya. Ada pandangan Islam tentang bagaimana setiap Muslim menghadapi segala macam penyakit dan wabah. Dan kita di saat-saat sekarang saatnya untuk membelajari masalah itu. Yang perlu kita gariswawahi, bahwasannya semua yang terjadi di muka bumi ini, baik di langit ataupun di bumi, di kedalaman lautan, sudah Allah takdirkan jauh sebelum penciptaan manusia. Dan bukankah Allah sudah turunkan banyak sekali virus sebelum corona ini? Dan itu juga sudah terjadi. Ada DPD juga yang menyebabkan orang banyak meninggal dunia. Ada Ha'ifah sebelumnya dan ada yang lain-lainnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan itu sebagai pelajaran. Agar manusia, orang-orang beriman tahu. Allah mampu mengerjakan apa saja, tapi semua itu berputar sesuai dengan kemaha adilan Allah. Allah tidak mungkin menyusahkan hambanya. Tapi ada hikmah-hikmah yang mungkin manusia belum bisa menjangkaunya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu terjadi. Sebagaimana kita akan sebutkan. Di antara hikmah yang sangat besar pelajaran adalah, bagaimana sekarang seluruh dunia peduli dengan kebersihan. Bayangkan teman-teman kalau tidak terjadi corona ini. Maka manusia bayang dalam jorok dan kotornya. Sekarang semua harus dibersihkan. Tangan dibersihkan, meja makan, kursi, pegangan pintu, segala macam hal. Sebenarnya tanpa menunggu penyakit, itu harus dijaga. Dan Allah menyebutkan, Allah suka sekali dengan keindahan dan kebersihan. Dalam sebuah hadith kata Nabi SAW, Allah indah, bersih, sempurna, suka dengan semua itu. Kalau tidak ada terjadi ini, secara massal, apakah seluruh dunia akan bisa peduli dengan kebersihan? Belum tentu tentunya. Maka ini termasuk pada satu hikmah dan pelajaran. Bagi orang kafir, ini sekaligus peringatan kepada mereka. Dan subhanallah muncurnya corona justru di Cina, yang umumnya orang-orang komunis dan ateis. Tidak yakin ada Tuhan. Kenapa alasannya salah satunya mereka mengatakan, karena Tuhan tidak kelihatan. Maka mereka selalu kumandankan sampai di Indonesia pun, orang-orang komunis mengatakan itu. Kalian orang Islam mengaku punya Tuhan, mana Tuhannya? Saya pun lihat, tidak nampak. Maka karena dianggap tidak nampak, tidak ada Tuhan. Subhanallah datangkan corona, virus yang mereka tidak bisa lihat. Tapi mereka bisa rasakan. Dan terlalu banyak hal yang kita bisa rasakan setiap hari, tapi tidak nampak. Tapi ada. Seperti rasa lapar, rasa kenyang, rasa senang, rasa sedih, marah, dan segala macam ini bisa kita rasakan. Gejoloknya setiap saat, tapi tidak bisa nampak. Maka ini pelajaran besar bagi orang kafir. Dan subhanallah kata ulama, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di zaman kita sekarang, justru yang banyak mengadakan penelitian-penelitian, baik ke bulan, keluar angkasa, di bumi, sampai masuk ke hutan-hutan, ke hewan-hewan, di lautan, ke dalam lautan, itu justru orang-orang ateis. Walaupun ada di antara mereka, statusnya, dikeluarganya atau diingguannya adalah orang nasrani, tapi kalau ditanya, mereka tidak yakin ada Tuhan. Allah buat mereka justru yang mereka penelitian, dan akhirnya mengerucut kepada sebuah poin, oh, pasti ada yang ciptakan. Tidak mungkin dengan keajaiban besar ini terjadi begitu saja. Jadi hikmah yang sangat besar yang bisa kita ambil. Itu poin pertama, yang kita bisa ambil adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Islam mengajarkan kepada kita, semua kita penganggungnya, agar kembali kepada agama dalam panduan menghadapi masalah-masalah, diantaranya wabah dan penyakit-penyakit ini. Yang pertama adalah, larangan Islam untuk mendatangi lokasi yang memang dasarnya ada wabah, apapun sifatnya wabah itu. Termasuk seperti corona sekarang. Dan memang secara otomatis, manusia sekarang sudah banyak khawatir. Mereka mungkin tidak safar lagi ke negara-negara yang ada yang corona, atau sebagian negara bahkan melutup negara-negara mereka untuk didatangi. Dan itu sebenarnya pendangan syariat seperti itu. Bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam bersama dalam sebuah hadith Bukhari, Kalau kalian dengarkan ta'un, wabah tersebar. Tentu ini ada yang mengatakan kusta, ada yang mengatakan pes, tapi intinya dia wabah. Kalau kalian dengar sebuah wabah tersebar di satu lokasi, jangan pernah kalian masuk ke lokasi itu. Dan kalau kalian sedang ada di dalam, maka jangan kalian keluar kena lari darinya. Oleh karena itu, isolasinya sangat positif. Artinya memang kita tidak masuk ke sana, atau bahkan kita menahan dulu orang tidak sembarangan masuk ke negara kita, bagiannya sangat positif. Sekarang banyak orang bertanya-tanya, kenapa Arab Saudi tidak izinkan umrah? Lalu kemudian sangka buruk, berpikir positif dulu. Saya dapat informasi di sana, Ka'bah itu kan selalu dipegang oleh orang. Dan corona ini dari tangan orang bisa pindah langsung. Pegangan orang saja sudah bisa pindah. Maka kalau dibuka umrah, bukan cuma bahaya bagi penduduk Saudi sendiri, bagi kaum muslim ini. Berapa juta orang yang tahu setiap hari, berapa banyak orang yang tahu setiap hari, dan berapa banyak tersebar di seluruh dunia penyakit ini. Maka ditutup. Dan penutupan umrah haji bukan baru sekarang. Sudah dalam sejarah Islam, beberapa kali terjadi, umrah haji tertutup. Tapi, hal-hal terjadi karena peperangan, ada karena peribut antara kekuasaan, dan segala macam-macam. Jadi, ini bukan hal yang baru. Apalagi ini hanya sementara waktu saja. Demi maslahat semuanya. Dan ini ada dalam syariat kita. Oleh karena teman-teman yang tidak punya ilmu, jangan banyak berbicara. Akhirnya mendapatkan dosa. Apalagi bahasanya, kenapa pemerintah Saudi, berarti satu Saudi disalahkan. Berapa banyak orang yang Anda harus minta maaf dengan masalah ini? Kenapa pemerintah ini larang? Pemerintah itu yang dibahas, berapa banyak dosa yang kita bisa dapatkan? Kalau dia bilang, memang negaramu begitu, atau sukumu begitu, mungkin 300 orang sukunya, memang negaramu begitu, berarti, kalau ke Indonesia 200 juta, dia harus minta maaf dengan sekian 100 juta orang? Maka harus hati-hati dengan lisan. Apalagi kalau tidak punya ilmu, ini berbahaya. Maka dalam kondisi fitnah seperti ini, kita tidak berbicara kecuali dengan ilmu yang benar. Sudah ada betul-betul penelitian, baru kita berbicara itu pun, kalau ada manfaatnya. Kita berbicara, kalau tidak, maka diam adalah emas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!